Polisi klaim foto-foto petani Mukomuko luka hoaks. Perkara sawit sedang jadi perhatian serius di Bengkulu. Bukan hanya masalah harganya yang jungkir balik, kadang naik, kadang turun, namun juga konflik yang berhubungan dengan sawit. Di Kabupaten Mukomuko, polisi menjaring 40 orang warga yang diduga tergibat dalam aksi pemanenan sepihak di sebuah areal perkembunan. Belakangan berita penangkapan itu pun tersebar juga tanpa disertai foto-foto yang menampilkan adanya petani yang luka-luka. Kabit Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno membantah adanya petani Mukomuko yang luka-luka saat ditangkap petugas. Menurut Sudarno, 40 orang yang ditangkap pada Kamis lalu dalam keadaan sehat. Sementara untuk foto yang beredar yang dikatakan petani yang mengalami luka akibat ditangkap petugas, Sudarno membantahnya. Bahkan menurut Sudarno, foto tersebut adalah hoaks. Kita juga pastikan, para warga yang diamankan tidak ada yang mengenalinya. Ujar Sudarno. Sementara itu, kuasa hukum para petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera P3BS, ini yakni Akar Law Office, dalam rilis versnya menuliskan ada satu warga yang mengalami luka robek di kepala akibat diserang petugas. Menurut Akar Law Office, warga tersebut berinisial HR, warga Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman. Akar Law Office dalam websitenya akar.or.id juga menampilkan foto warga dengan luka robek tersebut. Sebelumnya diberitakan 40 petani di Mukomuko yang sebelumnya ditangkap akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kabit Humas Pol Dabengkulu, Kombes Pol Sudarno mengatakan penetapan tersangka kepada para petani ini dilakukan pada Jumat 13 Mei 2022 kemarin. Dari 40 petani ini ada 2 kategori penetapan tersangka, yakni pencurian dan penghasutan. Ada 3 orang petani yang ditetapkan sebagai tersangka penghasutan, yakni BI, LN, dan ZI. Ketiga tersangka ini dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 ke 4. Kemudian ada 37 petani lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka pencurian. Dalam kronologi versi polisi, diungkapkan peristiwa pencurian ini lanjut Sudarno dimulai dengan ditangkapnya tersangka LN yang mengajak para petani untuk melakukan pemanenan atau pencurian TBS Kelapa Sawit milik PT Daria Dharma Pratama, areal divisi 7, lahan XHGU di Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu pada Kamis 12 Mei 2022 pukul 8 pagi. Kemudian setelah semua tersangka berkumpul, mereka menggunakan 13 kendaraan roda 4 jenis pick-up, mendatangi lokasi, dan melakukan pemanenan. Aksi para pelaku kemudian didapati oleh Satpam dan personel Polri yang tergabung dalam pengamanan. Polisi kemudian mengamankan 40 orang tersebut dan membawanya ke Mapolres Mukomuko untuk pemeriksaan hingga ditetapkan sebagai tersangka. Semua pelaku dalam kondisi sehat dan tidak ada yang terluka serta tersangka diperlakukan dengan baik. Ujar Kombespol Sudarno.